Hinaklana Bapak 47 Lenghau Tiong belajar main kecapi Tidak lama kemudian mendadak suara kecapi itu meninggi, makin keras makin tinggi, suaranya teramat tajam melengking, setelah lebih tinggi pula beberapa iramanya, sekonyong-konyong kering, senar kecapi itu putus lagi seutas Terdengar Lenghau Tiong bersuara heran, katanya, aneh, not kecapi ini sungguh sangat aneh dan sukar dimengerti, seketika Ong Goan pas saling pandang dengan anak cucunya, diam dan mereka merasa senang Dalam pada itu terdengar Lenghau Tiong sedang berkata, biar ku coba lagi not seruling ini, menyusul suara seruling lantas berkumandang pula dari tengah-tengah semak bambu Semula suara seruling itu sangat merdu menawan hati Tapi waktu nadanya berubah menjadi rendah, bahkan makin lama makin rendah sampai hampir-hampir tak terdengar, lalu irama seruling itu menjadi parau dan tidak enak didengar lagi Lip Tiong menghela nafas, katanya, ih laute, kau sendiri dapat meniup seruling, tapi nada yang begini rendah mana dapat ditiup keluar Not kecapi dan seruling ini rasanya tidak palsu, tapi orang yang menggubah lagu ini rupanya sengaja mengada-ada dan bergurau dengan orang lain Boleh kau pulang dulu, biar aku coba-coba lagi mempelajarinya lebih mendalam Mana kiam boh nyatanya Ong Tiong Kiang? Kiam boh ih suya melengat Oh, Lip Tiong bilang, sementara ditinggalkan di sini dan akan dipelajarinya lebih mendalam Hi, lekas mengambilnya kembali, seru Tiong Kiang Itu adalah kiam boh yang tak ternilai, entah berapa banyak orang persilatan selalu mengincar dan ingin memilikinya Mana boleh sebarangan ditinggalkan pada seorang yang tidak berkepentingan Isu ya mengiakan lagi dan baru saja ia hendak putar balik ke tengah semak-semak bambu sana Tiba-tiba terdengar seruan Lip Tiong, eh, kokoh, bibi, mengapa engkau keluar keruan semua merasa heran? Berapa kira-kira umur Lip Tiong itu tanya Ong Goanpa kepada Isu ya dengan suara bertanya Lebih dari 70 tahun, mungkin sudah hampir 80 tahun, sahut Isu ya Diam-diam semua orang berpikir, seorang kakek berusia hampir 80 tahun dan masih punya seorang belibi Maka nenek ini mungkin sudah ada 100 tahun umurnya dalam pada itu terdengar suara seorang perempuan sedang menjawab Ditilik dari suaranya toh belum terlalu tua Bibi, silakan lihat, buku musik ini rada-rada aneh Demikian terdengar Lip Tiong lagi berkata Kembali terdengar perempuan tua itu bersuara ehem Lalu suara kecapi mulai berbunyi Agaknya iramanya sedang disetel dulu Lalu berhenti sejenak Mungkin senar yang putus tadi sedang disambung Habis itu disetel lagi dan akhirnya baru mulai dipetik Semula irama kecapi itu sama dengan permainan Lip Tiong tadi Tapi kemudian mulai berbeda Nada kecapi itu makin lama makin tinggi Namun irama yang dibawanya itu berjalan lancar dan gampang saja dapat mengikuti nada yang tinggi itu Sungguh Girang Leng Ho Tiong tak terkatakan Sayup-sayup suara kecapi itu seperti keadaan pada malam itu ketika Lok Ching Hang memetik kecapi dan membawakan lagu Hina Kelana ini Walaupun Leng Ho Tiong tidak paham seni musik Tapi merasa lagu yang dibawakan Nenek itu sama dengan lagu yang dibawakan Lok Ching Hang dahulu Cuma iramanya agak berbeda Irama kecapi yang dipetik si Nenek ini ulem meresap Kedengarannya sangat menyegarkan Sedikit pun tidak menimbulkan semangat yang bergolak-golak seperti irama yang dibawakan Lok Ching Hang Tidak lama kemudian suara kecapi mulai lompat seakan-akan semakin menjauh Mirip si pemetik kecapi itu telah pergi belasan meter jauhnya Lalu makin menjauh seakan-akan sudah beberapa li dan akhirnya makin perlahan dan makin lirih sehingga tak terdengar pula Lagu itu belum selesai dipetik Hanya saja suaranya terlalu rendah dan jauh sehingga sukar dibengar Ongku Anpa, Gaput Kun dan lain-lain juga tidak paham seni musik Namun tanpa terasa mereka pun tenggelam dalam lambunan suara kecapi itu seakan-akan ikut terbawa ke tempat yang amat jauh oleh suara musik itu Ketika suara kecapi itu berhenti, seketika terdengar suara seruling yang halus mulai berbunyi di samping suara kecapi Suara seruling itu mengelun merlu dan perlahan makin mendekat Tiba-tiba pada seruling itu berubah melengking tinggi, lalu merendah pula, sekonyong-konyong berubah perlahan, lalu berbunyi keras lagi Tiba-tiba suara seruling seakan-akan sekaligus memancarkan macam-macam suara yang berbeda Tapi lambat laun macam-macam suara itu berkurang satu per satu dan akhirnya lenyap semua, suara seruling itu telah berhenti Lama juga suara seruling itu berhenti barulah semua orang seperti baru sadar dari bermimpi, sungguh sukar dipercaya bahwa sebuah kecapi tujuh senar dan sebatang bambu kecil itu mampu mengeluarkan macam-macam nada suara yang begitu aneh Gak hujin menghelana pas panjang penuh kekaguman, katanya, sungguh hebat Lagu apakah itu tadi, tiongji lagu itu disebut lagu hina kelana, sahut lenghou tiong Kepandaian nenek itu sungguh sangat hebat, baik kecapi maupun seruling telah dimainkannya dengan bagus sekali Meski lagu itu sangat bagus dan aneh, tapi memang diperlukan seorang ahli musik seperti si nenek baru dapat memperdengarkan keindahan lagu itu Kata gag hujin musik sebagus ini agaknya kau pun baru pertama kali ini mendengarnya Tidak, apa yang tecu dengar dahulu jauh lebih bagus daripada barusan ini, kata lenghou tiong Mana mungkin ujar gag hujin Masakah di dunia ini masih ada orang yang lebih mahir daripada nenek ini dalam hal memetik kecapi dan meniup seruling lebih pandai sih Memang tidak, sahut lenghou tiong Cuma yang pernah tecu dengar dahulu adalah paduan suara dari dua orang pemain Yang satu memetik kecapi dan yang lain meniup seruling Yang dibawakan juga lagu hina kelana ini Belum habis ucapannya Rupanya si nenek yang tak kelihatan dibalik semak bambu itu pun mendengar apa yang dikatakan lenghou tiong Terdengar suara kecapi dibunyikan perlahan beberapa kali dan sayut-sayut terdengar suaranya berkata Paduan suara kecapi dan seruling Di dunia ini kemana lagi untuk mencari seorang demikian ini Kemudian terdengar Lik Tio Kong berseru Ih Suya, buku ini memang betul berisi nak kecapi dan seruling Ini baru saja dimainkan oleh bibiku Sekarang boleh kau ambil kembali buku ini Ih Suya mengiakan Lalu masuk ke tengah semak bambu Waktu keluar lagi dia sudah membawa buku musik itu Terdengar Lik Tio Kong berkata pula Betapa bagus lagu yang tertulis itu sungguh tiada bandingannya di dunia ini Buku ini adalah benda pusaka dan jangan sekali-kali jatuh ke tangan orang biasa Kau tidak dapat memainkannya dan jangan sekali-kali memaksakan diri mencobanya Kalau tidak menurut tentu akan merugikankah sendiri Kembali Isuya mengiakan Lalu buku not musik itu diserahkannya kembali kepada Ong Go Anpa Dengan telinga sendiri Go Anpa sudah mendengar permainan kecapi dan seruling Ia percaya isi buku itu memang betul adalah not musik Segera ia pun mengembalikan buku itu kepada Leng Ho U Tiong dan berkata Maaf Leng Ho U Tiong mendengus dan sebenarnya hendak melontarkan beberapa patah kata ejekan Tapi Gak Hu Jin keburu mengedipinya sehingga dia urung membuka mulut Karena merasa kehilangan muka Ong Go Anpa dan anak cucunya mendahului meninggalkan tempat itu disusul oleh Gak Put Kun Sebaliknya Leng Ho U Tiong masih berdiri termangu-mangu disitu sambil memegangi buku not musik itu Tiong Ji, apakah kau tidak ikut pulang tegur Gak Hu Jin? Sebentar lagi segera Te Chu akan pulang Sahut Leng Ho U Tiong Hendaknya lekas pulang untuk mengasuh Pesan Gak Hu Jin Lenganmu baru saja keseloh Tidak boleh menggunakan tenaga keras Leng Ho U Tiong mengiakan Sesudah orang lain sudah pergi semua Suasana di gang kecil itu menjadi sunyi senyap Hanya suara berkerseknya daun bambu bertiup angin mengiringi Leng Ho U Tiong yang masih berdiri melamun disitu sambil memegangi buku musik Teringat olehnya dahulu di tengah malam Loh Sing Hang bertemu dengan Kik Yang Disanalah kedua tokoh itu telah menciptakan lagu yang ajaib ini Sekarang walaupun si nenek di tengah semak-semak bambu itu juga mahir memetik kecapi dan meniup seruling dengan sama menakjubkan Namun sayang dia hanya memainkan kedua jenis salat musik itu secara terpisah dan Lik Tio Ong itu ternyata tidak mampu memainkannya bersama dia Agaknya paduan suara kecapi dan seruling dalam membawakan lagu Hina Kelana ini selanjutnya akan tamat riwayatnya dan tidak dapat didengar lagi untuk kedua kalinya Kemudian Leng Ho U Tiong berpikir pula, Loh Susuk dan Kik Tiang Loh sebenarnya adalah musuh Yang satu adalah tokoh golongan Cing Pei dan yang lain adalah Gembong Mokau Tapi akhirnya mereka merasa sepaham dan mengikat persahabatan sehidup semati Bahkan menciptakan lagu Hina Kelana yang bagus ini bersama Ketika mereka berdua meninggal dunia bersama, jelas mereka tidak merasa menyesal sedikitpun Jauh lebih senang daripada hidupku sebat tangkel di dunia Laksute yang paling menghormat dan cinta padaku itu malah terbinasa oleh tutukanku sendiri Teringat akan kematian Liok Tai Yeu yang mengenaskan itu Tanpa terasa Leng Ho U Tiong berduka Air matanya menetes jatuh di atas buku musik itu Akhirnya suara tangisnya yang tersenggak-sengguk terdengar pula Tiba-tiba suara Lik Tiong terdengar berkumandang dari balik semak-semak bambu sana Sebab apakah sobat itu tidak pergi dan malah menangis disini Wampu berduka akan nasib sendiri yang malang dan terkenang pula Kepada kematian kedua Loh Chiampu yang menggubah lagu ini Sehingga tanpa sadar telah mengganggu ketenangan Loh Sian Sing Harap dimaafkan Habis berkata segera Leng Ho U Tiong hendak melangkah pergi Sobat kecil, ada beberapa patah ingin kuminta keteranganmu Apakah sudi masuk kemari untuk omong-omong kata Lik Tiong Tadi Leng Ho U Tiong mendengar sendiri Kera bicara kakek tukang bambu itu sangat ketus dan angkuh terhadap Ong Go Antpa Sungguh tidak tersangka bahwa dia justru berlaku begitu ramah terhadap dirinya seorang pemuda yang tak terkenal Maka jawabnya kemudian Chiampu ingin tanya apa Tentu Ampua akan memberi penjelasan Lalu ia pun melangkah ke depan menyusuri hutan bambu itu Jalanan kecil itu memblok beberapa kali di tengah hutan bambu Kemudian tertampaklah di depan sana ada lima buah gubuk kecil Di sebelah kiri dua dan di sebelah kanan tiga Semuanya terbuat dari bambu Terlihat seorang kakek melangkah keluar dari gubuk di sebelah kanan dan memapaknya dengan tertawa Silakan masuk untuk minum teh, sobat kecil demikian Lengho Tiong melihat badan Lik Tiong itu rada bungkuk, kepala botak, rambutnya jarang-jarang Tangan lebar dan kaki besar, semangatnya sangat kuat Segera ia memberi hormat dan berkata Ampua Lengho Tiong memberikan salam hormat kakek itu bergelak tertawa Sahutnya, aku cuma kebetulan lebih tua beberapa tahun Kita tidak perlu banyak adat Marilah silakan masuk Silakan sesudah Lengho Tiong ikut masuk ke dalam pondok kecil itu Terlihat meja kursi, balai-balai dan lemari Semuanya terbuat dari bambu Di sana sini terdapat pula yasan ukiran bambu dengan tulisan yang indah Di atas meja tertaruh sebuah kecapi dan sebatang seruling Keadaan ruangan itu menjadi lebih mirip kamar tulis kaum sastrawan daripada rumah seorang tukang bambu Silakan minum, sobat cilik Kata Lik Tiong sesudah menuangkan secangkir teh dari sebuah kendi porselen hijau Dengan penuh hormat Lengho Tiong menerima cangkir teh itu Sobat kecil, buku not musik ini entah kau dapatkan dari mana Apakah sudi memberi keterangan tanya Lik Tiong lebih lanjut? Lengho Tiong melengak atas pertanyaan itu Buku musik itu banyak mengandung rahasia Sebab itulah sang guru dan ibu gurunya saja belum pernah diberitahu Dahulu maksud tujuan Loh Ching Hang dan Kik yang menyerahkan buku itu padanya Harapannya adalah semoga buku itu dapat diturunkan kepada angkatan baru Dan supaya tidak lenyap begitu saja lagu ciptaan mereka Sekarang Lik Tiong dan bibinya ternyata juga ahli seni musik Dan dapat memainkan lagu itu sedemikian bagusnya Biarpun usia mereka sudah tua Tapi selain mereka rasanya di dunia ini Tidak ada orang lain lagi yang sesuai untuk diserahi lagu indah itu Seumpama di dunia ini ada yang lebih pandai Tapi jiwa sendiri takkan bertahan lebih lama lagi Dan tentu tidak sempat buat menemukan ahli musik yang lain Setelah berpikir sejenak Kemudian katanya Kedua Ciampo yang menggubah lagu ini Yang seorang mahir memetik kecapi dan yang lain ahli meniup seruling Kedua orang telah mengikat persahabatan dan bersama PDF by Kai Zusi Sama menciptakan lagu ini Cuma sayang mereka mengalami malapetaka dan telah meninggal dunia bersama Menurut pesan kedua Ciampo itu Lagu yang diserahkan kepada ku ini diharapkan akan mendapatkan ahli waris yang tepat Agar supaya tidak sampai lenyap begitu saja di dunia ramai ini Ia merandek sejenak Lalu menyambung pula Tadi dapat ku dengar bibi Lo Ciampo memainkan kecapi dan seruling secara amat indah Tecu sangat bersyukur lagunya telah menemukan tuannya Maka mohon Lo Ciampo sudi menerima buku musik ini dan sampaikan kepada Popo, Nenek Supaya Tecu tidak sia-siakan maksud tujuan kedua Ciampo menggubah lagu ini Dengan demikian pun terkabul juga cita-citaku ini Habis berkata ia terus mempersembahkan buku lagu itu dengan penuh himat Lik Tio Kong tidak berani menerimanya begitu saja Katanya, aku harus tanya dulu kepada Kokoh Entah beliau sudi menerima atau tidak Maka terdengarlah suara si Nenek dari gubuk sebelah sana Maksud Luhur Lenghou Sian Sing yang ingin memberikan lagu bagus itu Untuk menolaknya akan kurang hormat Jika menerimanya merasa malu Entah kedua Ciampo penggubah lagu itu bernama siapa Dapatkah Lenghou Sian Sing memberitahukan jika Ciampo ingin mengetahui Sudah tentu akan kuterangkan Sahut Lenghou Tiong Kedua penggubah lagu itu adalah Loh Sing Hang Susuk dan Kik Yang Kik Tiang Lo, ah, kiranya mereka berdua Demikian terdengar si Nenek bersuara Agaknya sangat heran dan terkejut Apakah Ciampo kenal pada mereka? Tanya Lenghou Tiong Nenek itu tidak menjawab Sejenak kemudian barulah ia berkata Loh Sing Hang adalah tokoh Heng San Pei Sebaliknya Kik Yang adalah gembong Mokau Kedua pihak adalah musuh bebu yutan Mengapa mereka bisa menggubah lagu bersama? Sungguh hal ini sukar untuk dimengerti Walaupun Lenghou Tiong belum pernah tahu muka Nenek itu Tapi sesudah mendengar permainan kecapi dan serulinya tadi Ia merasa si Nenek tentu adalah seorang tokoh angkatan tua yang baik budi dan welas asih Pasti takkan menipu dirinya apalagi orang mengetahui pula asal usul Loh Sing Hang dan Kik Yang Terang juga kaum persilatan yang sama Maka tanpa ragu lagi ia terus bercerita tentang Loh Sing Hang ingin cuci tangan Tapi dirintangi Cobeng Cu dari Kosan Pei Dan pertemuan Loh Sing Hang dengan Kik Yang di pegunungan sunyi di sana Kedua orang bersama memainkan kecapi serta seruling Akhirnya gugur bersama dibunuh oleh Wei Pin Jago terkemuka Kosan Pei Sebelum mengembuskan napas penghabisan kedua orang itu Minta pertolongannya agar mencari orang yang paham seni musik dan menyerahkan lagu itu padanya Begitulah ia menuturkan semua pengalamannya itu dengan sejujurnya Selama itu si nenek terus mendengarkan dengan cermat tanpa bersuara Selesai Leng Ho Utiong bicara barulah nenek itu bertanya Sudah terang ini adalah buku musik Mengapa si Golok Ema Song Go Anpa itu mengatakannya sebagai kitab pusaka ilmu silat segala Maka Leng Ho Utiong bercerita pula tentang tertawanya Lin Chin Lam dan istrinya oleh orang Jing Siapi Dan kemudian ditolong oleh Boko Hong Sebelum ajalnya orang tua itu memberi pesan agar disampaikan kepada O Lin Peng Chi Tapi hal ini telah menimbulkan rasa curiga keluarga Ong dan sebagainya Oh, kiranya demikian, kata si nenek Seluk-beluk urusan ini jika mau kau katakan terus terang kepada guru dan ibu gurumu Bukankah segala prasangka itu seakan lenyap dengan sendirinya? Sebaliknya aku adalah orang yang belum pernah kau kenal Kenapa kau malah berbicara sejujurnya kepada Kutecu sedikit pun tidak tahu apa sebabnya sahut Leng Ho Utiong Mungkin sesudah mendengar permainan kecapi Chiampo yang indah tadi lantas timbul rasa kagum dan hormatku Atas keluhuran Chiampo sehingga tidak merasa sangsi apapun Jika begitu, tadi kau malah sangsi kepada guru dan ibu gurumu tanya si nenek Sekali-kali Kutecu tidak berani punya pikiran demikian Sahut Leng Ho Utiong cepat Cuma, cuma suhu diam PDF Baikai Jusi Diam sudah mencurigai ku Tetapi, ai, ini pun tak dapat menyalahkan beliau Dari suaramu dapat diketahui tenagamu sangat lemah Orang muda tidak seharusnya begitu Entah apa sebabnya Apakah kau baru sakit payah atau pernah terluka parah ya Pernah menderita luka dalam yang amat berat Sahut Leng Ho Utiong Tiok Hyantit Coba kau bawa anak muda itu ke pinggir jendelaku Biar ku periksa narinya Kata nenek itu Terdengar Lik Tiok Ong mengiakan Lalu Leng Ho Utiong diajaknya ke pinggir jendela gubuk kecil di sebelah kiri sana Dan menyuruh dia menjulurkan tangan kiri ke dalam gubuk melalui bawah kerai bambu Di balik kerai bambu itu teraling-aling pulas lapis kerai sutra yang halus Samar-samar Leng Ho Utiong hanya melihat ada bayangan orang Tapi bagaimana mukanya sama sekali tidak kelihatan Segera dirasakan ada tiga buah jari yang dingin memegang Nadi pergelangan tangannya Ujung ketiga jari itu terasa halus dan licin Tidak mirip anggota badan perempuan Setelah memegangi sebentar Nadi Leng Ho Utiong Terdengar nenek itu bersuara kejut dan berkata Aneh, sungguh sangat aneh selang sejenak Lalu katanya pula Coba ganti tangan kanan selesai memeriksa Nadi kedua tangan Leng Ho Utiong Sampai agak lama nenek itu tertegun diam Leng Ho Utiong tersenyum Katanya, harap Chiampu tidak perlu khawatir bagi keselamatanku Tecu sadar tidak lama lagi hidup di dunia ini Sudah lama Tecu tidak pikiran soal ini lagi Mengapa kau tahu jiwamu tak bisa hidup lebih sama lagi Tanya si nenek Tecu telah salah membunuh Sute sendiri dan menghilangkan Chi Hipit Kip milik perguruan Tuan, diharap selekasnya kitab pusaka itu dapat diketemukan. Habis itu Tecu akan segera membunuh diri untuk menyusul sute di alam baka, Cihipipip katamu si nenek menegas. Ini pun sesuatu benda yang luar biasa. Dan kira bagaimana kau bisa salah membunuh sutemu sendiri segera Lengho Utiong bercerita pula tentang maksud tokok laksian hendak menyembuhkan lukanya, tapi enam arus hawa murni mereka malah tertinggal di dalam badannya dan perang tanding di antara arus hawa murni itu sendiri. Lalu sumuainya mencuri kitab pusaka dengan maksud hendak membantu menyembuhkan lukanya, namun dirinya telah menolak menerima kitab pusaka itu lalu liuk sute sengaja membacakan isi kitab itu kemudian dirinya menutup roboh seng sute, mungkin tutukannya terlalu keras sehingga mengakibatkan kematiannya. Semua itu diceritakan pula dengan jelas. Habis mendengar mendadak nenek itu berkata, sutemu itu bukan terbunuh olahmu, Lengho Utiong terkesiap. Bukan aku yang membunuhnya ia menegas. Ya, waktu itu tenagamu sendiri sangat lemah, hanya tutukan kedua hiatu saja pasti takkan mampu membinasakan dia, kata si nenek. Sutemu itu dibunuh oleh orang lain dan bukan olahmu, lalu, lalu siapakah yang membunuh liuk sute demikian Lengho Utiong seperti bergumam sendiri. Walaupun orang yang mencuri Cihipitkip itu belum tentu adalah si pembunuh sutemu, tapi di antara keduanya sedikit banyak mungkin ada hubungannya, kata si nenek lebih lanjut. Lengho Utiong menghela nafas lega, rasa batinnya yang tertekan selama ini seketika menjadi enteng. Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pintar dan cerdik, semula ia pun sudah berpikir bahwa tutukannya yang tak berbertenaga itu mana bisa mengakibatkan kematian Lioktai Yeu. Cuma saat itu dalam hati kecilnya terasa sangat menyesal, ia merasa Lioktai Yeu biarpun bukan mati tertutuk olehnya, paling tidak sute itu mati lantaran dia. Ia merasa seorang laki-laki sejati mana boleh mencari alasan untuk mengelakkan tanggung jawab dan membersihkan kesalahan sendiri apalagi akhir-akhir ini sikap gak kelengsian semakin dingin padanya, saking pedih dan kecewanya ia menjadi putus asa dan bosan hidup, yang terpikir selalu olehnya hanyalah mati melulu, lain tidak. Tapi kini demi si nenek mengingatkan dia, seketika terbang kita rasa penasarannya, balas dendam. Ya, balas dendam. Harus membalas dendam Lioktai dalam pada itu terdengar si nenek berkata pula, kau mengaku di dalam tubuhmu ada enam arus hawa murni sedang saling gontok sendiri, tapi dari denyut nadimu tadi aku merasa ada delapan arus hawa murni. Mengapa bisa demikian maka tertawalah Lengho Utiong, segera menerangkan pula tentang Put Kei Hwesyo yang juga memaksa hendak menyembuhkan dia itu. Sifatmu sebenarnya sangat periang, kata si nenek pula. Walaupun denyut nadimu agak kacau tapi tiada tanda-tanda sesuatu kelemahan. Bagaimana kalau aku memetik kecapi dan membawakan satu lagu pula agar kau suka memberi penilaian perhatian ciampu kepada diriku tentu akanku terima dengan penuh rasa terima kasih, sahut Lengho Utiong. Sejenak kemudian, suara kecapi pun mula menggema pula. Kini lagunya sangat halus dan merdu, seperti nyanyian seorang ibu yang lagi meninabobokan anaknya, tidak lama mendengar, sayup-sayup Lengho Utiong merasa mengantuk. Katanya di dalam hati, jangan tidur, jangan tidur. Kau sedang mendengarkan permainan kecapi nenek itu, jika tertidur akan terasa tidak sopan, Namun begitu matanya terasa semakin sepat dan makin merapat sehingga akhirnya sukar terbuka lagi, tubuhnya lantas lemas terkulai, lalu teridur. Di tengah impiannya dia masih terus mendengar suara kecapi yang merdu itu, Seperti ada sebuah tangan yang halus sedang mengelus-elus kepalanya terasa seperti belayan kasih ibunda pada waktu masih kanak-kanak. Agak lama juga, ketika suara kecapi berhenti, seketika Lengho Utiong juga terjaga dan cepat ia merangkak bangun. Keruan ia merasa malu dan berkata, Tecu benar-benar tidak tahu aturan, tidak memerhatikan permainan kecapi Ciam Pual, Sebaliknya malah tertidur, sungguh perasaan Tecu tidak enak, tak perlu kau menyesali diri sendiri, kata si nenek. Lagu yang kubawakan barusan ini memang mempunyai pengaruh tidak sedikit dengan harapan dapat mengatur kembali hawa murni dalam tubuhmu itu dengan baik. Sekarang coba mengerahkan sedikit tenaga, apakah rasa muak dan sesak itu sudah berkurang atau tidak Lengho Utiong sangat girang dan mengucapkan terima kasih. Cepat ia duduk bersimpuh dan coba mengerahkan tenaga dalam. Ia merasa kedelapan arus hawa murni itu masih terus saling terjang di dalam badan, tapi rasa sesak karena bergolaknya darah di rongga dada telah banyak berkurang. Akan tetapi hanya bertahan sebentar saja kembali kepalanya terasa pusing dari badan lemas dan terkapar di atas tanah. Melihat itu lekas Lik Tioh Ong mendatangi dan memayangnya masuk ke dalam rumah, sesudah ditidurkan sekian lama baru rasa pusing kepalanya hilang. Lue kang tokok laksian dan put kei taisu itu teramat tinggi, hawa murni yang mereka tinggalkan itu sukar diatur oleh suara kecapi yang lemah ini sehingga membuat kau lebih menderita, sungguh aku merasa tidak enak hati, kata nenek itu. Janganlah siampun berkata demikian, ujar Leng Houtiong cepat. Dapat mendengar lagu yang merdu tadi sudah tidak sedikit manfaat yang diperoleh tecu, tiba-tiba ia melihat Lik Tioh Ong menyodorkan secari kertas yang baru saja ditulis olehnya. Waktu Leng Houtiong membaca isinya, kiranya tertulis, mintalah agar diajarkan lagu itu sekalian, tergerak juga hati Leng Houtiong, segera ia pun memohon. Bila mana tidak menjadi keberatan siampu sungguh tecu ingin mempelajari lagu penyembuhan tadi agar lambat laun tecu dapat mengatur hawa murni yang bergolak di dalam tubuh ini, nenek itu tidak lantas menjawab, selang sejenak baru membuka suara, sudah berapa jauh kepandaianmu memetik kecapi? Coba mainkan satu lagu, wajah Leng Houtiong menjadi merah, katanya, selamanya tecu belum pernah belajar maka sama sekali tidak paham. Memang tecu terlalu semirono ingin belajar permainan kecapi yang amat tinggi dari siampu ini, harap suka dimaafkan kebodohan tecu, sebenarnya sifat Leng Houtiong biasanya sangat tangkuh kecuali terhadap guru, ibu guru dan siau sumuainya, jarang sekali dia bersikap rendah hati kepada orang lain. Tapi sejak dia mendengar permainan kecapi dan seruling si nenek, pula mendengar tutur katanya yang ramah tamah dan berbubi luhur, tanpa terasa ia menjadi sangat menghormatinya. Segera ia pun berkata kepada Leng Houtiong, biarlah sekarang tecu mohon diri saja, lalu ia membungkuk tubuh dan hendak melangkah pergi. Nanti dulu, terdengar si nenek menahannya. Aku tidak dapat membalas apa-apa atas pemberian lagu idah ini, sebaliknya lalu kamu sukar disembuhkan hal ini pun membuat aku tidak tenteram. Tio Khyantit, mulai besok boleh mengajarkan pengantar dasar memetik kecapi kepada Leng Houtiong, jika dia cukup sabar dan dapat tinggal agak lama di Lokiyang sini, maka tiada alangannya juga akan kuajarkan lagu Kujing Simbo Sianciu ini padanya. Begitulah mulai esok paginya Leng Houtiong lantas datang ke rumah bambu itu untuk belajar main kecapi. Lik Tio Khoong telah mengeluarkan kecapi tua dan mulai memberi petunjuk tentang dasar-dasar seni suara. Sebenarnya Leng Houtiong boleh dikata buta huruf dalam hal musik, tapi dia adalah seorang cerdik, sekali diberitahu lantas paham berikutnya, sekali dengar tak pernah lupa lagi. Tentu saja Lik Tio Khoong sangat senang, sengaja ia mengajarkan kero memetik kecapi, lalu Leng Houtiong disuruh coba membawakan satu pik siyao kim yang paling cekak dan sederhana. Hanya belajar main beberapa kali saja Leng Houtiong sudah biasa menguasainya, bahkan irama permainannya sedemikian merdu seperti pemusik saja. Selesai mengikuti lagu permulaan yang dimainkan Leng Houtiong itu, tanpa merasa si nenek digubuk sebelah menghela nafas gegetun. Katanya, Leng Houtiong, sedemikian pintar kau belajar kecapi, rasanya dalam waktu singkat saja kau sudah dapat belajar lagu Kujing Simbo Sian Ciu, lagu penyebar bajik dan pemurni batin, ini, banyak terima kasih atas pujian Ciam Pual, sahut Leng Houtiong dengan rendah hati. Tapi entah kapan Tecu baru sanggup memainkan lagu Hina Kelana seperti Kero Ciam Pua memainkannya kemarin, kau, kau juga ingin memainkan lagu Hina Kelana itu tanya si nenek. Muka Leng Houtiong menjadi merah, sahutnya, karena Tecu sangat kagum terhadap permainan kecapi dan seruling Ciam Pua kemarin, maka timbul juga impian muluk-muluk ingin belajar lagu itu. Padahal Mik Tio Ciam Pua saja tidak sanggup memainkan lagu itu, apalagi Tecu yang masih hijau pelonco ini, nenek itu tidak bersuara pula. Sampai agak lama baru terdengar ia berkata dengan suara perlahan, jika kau dapat memainkan lagu itu, hal ini tentu saja sangat baik, tapi suaranya makin lama makin lirih sehingga tak terdengar lagi apa yang diucapkan selanjutnya. Begitulah berturut-turut belasan hari Leng Houtiong selalu datang ke perumahan bambu itu untuk belajar kecapi, petangnya baru pulang, makan siang juga dilakukan di tempat Lik Tio Kong. Biarpun makanannya sangat sederhana, tapi rasanya jauh lebih lezat daripada ayam daging yang dimakannya di rumah Honggo Ampa. Ada beberapa hari Lik Tio Kong sibuk membuat alat-alat bambu, maka si nenek sendiri yang memberi pelajaran. Lama-kelamaan Leng Houtiong merasa kepandainya sudah banyak maju, seringkali Lik Tio Kong tidak mampu memberi penjelasan bila diajukan pertanyaan sehingga perlu si nenek memberi petunjuk. Tapi bagaimana wajah si nenek sebegitu jauh belum dilihatnya? Hari itu si nenek mengajarkan sebuah lagu terkenang padanya. Sesudah mendengarkan beberapa kali, lalu Leng Houtiong mulai memetikan lagu itu. Tanpa terasa ia pun terkenang kepada kejadian masa lampau waktu dia bermain bersama Gak Leng Sian, atkala mana si nona benar-benar mencurahkan kasih mesranya kepada dirinya, tapi entah mengapa sesudah munculnya Lin Peng Chi, sikap siow sumuainya lantas semakin dingin kepadanya. Karena pikirannya melayang-layang, maka irama kecapi yang dipetiknya itu menjadi agak kacau. Tapi segera ia sadar dan lekas berhenti. Dengan ramah si nenek bertanya, sebenarnya lagu terkenang ini caramu membawakannya sangat baik, tapi mendadak nadanya berubah, tentu hatimu sendiri tiba-tiba terkenang kepada pengalamanmu dahulu, dasar Leng Houtiong memang seorang yang suka terus terang, tanpa ragu lagi ia lantas menuturkan isi hatinya yang sudah tercekam lamanya itu, ia ceritakan tentang cintanya pada Gak Leng Sian, sebaliknya gadis itu penujui pemuda lain. Ia sendiri tidak tahu mengapa dia bercerita segala rahasia pribadinya kepada si nenek yang dianggapnya seakan-akan nenek dan ibu sendiri. Baru setelah selesai bercerita ia merasa malu. Si nenek lantas menghiburnya, tentang jodoh memang tidak dapat dipaksakan. Kata peribahasa, setiap orang mempunyai jodoh sendiri-sendiri dan jangan iri kepada orang lain. Meskipun hari ini Leng Houtiong patah hati, lain hari bukan mustahil akan mendapatkan jodoh yang lebih setimpal, tapi selama hidup Tecu ini sudah pasti takkan menikah, kata Leng Houtiong. Nenek itu tidak bicara pula, tapi lantas memetik kecapi dan memainkan lagu Jing Simbo Sian Ciu. Hanya sebentar saja mendengarkan Leng Houtiong lantas merasa mengantuk. Si nenek lantas menghentikan suara kecapi dan berkata, mulai hari ini juga aku akan mengajarkan lagu ini padamu. Kira-kira dalam waktu 10 hari sudah cukup. Selanjutnya setiap hari lagu ini dimainkan satu kali, meski tak bisa memulihkan seluruh tenagamu masa lalu, sedikitnya akan berguna juga bagimu. Leng Houtiong mengiakan dan si nenek lantas memberi petunjuk tentang seluk-beluk lagu itu serta kera memetiknya. Dengan penuh perhatian Leng Houtiong mengingatnya dengan baik. Hari ketiga ketika Leng Houtiong hendak berangkat belajar main kecapi pula, tiba-tiba Loteknau datang memberitahu padanya, Toa Suko, Suhu bilang besok juga kita akan berangkat, keruan Leng Houtiong melengap. Besok juga kita akan pergi dari sini ia menegas. Ya, sahut Teknau. Sunio menyuruhmu berbenah seperlunya agar besok pagi bisa lantas berangkat, Leng Houtiong menyatakan baik. Lalu bergegas-gegas ia datang ke pondok bambu dan memberitahukan si nenek, Popo, besok juga Tecu akan mohon diri, agaknya si nenek juga melengap. Sampai agak lama baru dia berkata dengan perlahan, mengapa begini terburu-buru, sedangkan lagu ini belum selesai kau pelajari. Tecu pun berpikir demikian, ujar Leng Houtiong. Cuma perintah guru tak bisa dibantah. Sebagai tamu juga tak bisa tinggal di rumah orang selamanya, ya, benar juga, kata si nenek. Lalu ia mulai memberi petunjuk pula kalau memetik kecapi seperti hari-hari sebelumnya. Leng Houtiong adalah seorang yang berperasaan halus. Walaupun belum pernah melihat muka si nenek, tapi dari percakapan melalui suara kecapi dapatlah diketahui orang tua itu sangat memerhatikan dia seperti anggota keluarga sendiri. Hanya saja si nenek juga sungkan bicara, cuma beberapa kalimat saja lantas diseling dengan soal lain, terang ia pun tidak ingin Leng Houtiong mengetahui perasaannya. Orang yang paling memerhatikan Leng Houtiong di dunia ini adalah Gak Putkun dan istrinya, Gak Leng Sian serta Liok Tai Yeu. Kini Tai Yeu sudah mati, Leng Sian telah penujui Pengci, guru dan ibu gurunya menaruh curiga pula padanya, maka kini ia merasa orang yang paling akrab hubungannya dengan dia hanyalah Leng Tio Kong serta si nenek yang belum kenal muka itu. Terima kasih telah menonton!